Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah panduan penggunaan e-portofolio bagi BPDDS dan staff bagian kumologi dan lembu kutub dan deskripsi sehingga saya on the deskripsi pertama-tama saat kita akan menggunakan aplikasi ini silahkan buka browser di website masing-masing di laptop masing-masing atau kartu menggunakan hp android silahkan untuk mengetikkan p.umum.ua.com p.umum.ua.com lalu akan terlihat tampilan seperti ini selamat datang selamat sehat selamat datang yang ini adalah ini adalah merupakan tampilan awal di portofolio BPDDS boner disini akan terlihat gambar seperti ini dan disini ada dua icon login dan register pada ujung atas kita bisa melihat icon rupa empat garis ini kita bisa klik dan disini akan keluar ada tampilan juga welcome register dan login bagi pengguna pertama yang pertama kali menggunakan aplikasi ini dipersilakan untuk melakukan registrasi klik register ini juga tergantung dengan kecepatan internet masing-masing dan silahkan melakukan register dengan mengisikan user terus kemudian first name nya siapa last name alamat ini menggunakan password informasi password dan pipo account ya misalkan kita isikan adalah contoh BBDS contoh akun BBDS ini naik pbd first name contoh akun kemudian BBDS email nya silahkan diketikan dengan email masing-masing misalkan akun pbds at gmail.com kemudian password nya silahkan diisi misalkan paru fua atau apa kesalahan anda ini dan contoh ini juga berlaku pbds maupun staff pbds paru maupun pbds ramu staff maupun pbds nah disini ada pilihan untuk pbds paru staff paru pbds paru pbd kemudian pin penjaman itu bisa juga assessor dan pbds tamu pbds bisa memberikan ke pbds paru atau ke pbds tamu bagi pbds luar paru atau klik start kemudian silahkan ke pbds klik pbds paru setelah itu bisa klik register jangan lupa setelah itu ingat username contoh aku pbds dan ini password dua kali ini jangan lupa nanti bisa melakukan forget password dan akan dikirim ke alamat email alamat email harus alamat email yang asli bukan alamat palsu alamat ini silahkan password ini pada persyaratan minimal terdiri dari lowercase kemudian ada satu huruf dan satu letter diperhatikan untuk password disini untuk keamanan saya perlu sekali untuk penjangan ya dan ini jangan lupa ini akunnya sebagai dari baru setelah terdapat kita akan otomatis masuk ke akun dari pbds disini kita bisa melihat bagian ini kita bisa lihat di icon pojok ini yang tadi awalnya welcome register dan login ini sudah berubah kemudian student area announcement untuk keluar kembali login harus diingat user dan password ini namanya di disini kita bisa melihat ada list form ada 14 form yang dientrikan rotasi entry pasien absensi kehadiran MR atau kegiatan diskusi dengan pasien absensi ilmiah kegiatan ilmiah kemudian jaga rumah sakit kemudian konsultasi ilmiah kompimpin terkait dengan jurnal terkait dengan teka dan lain-lain ini ada disini dan upload bagi pdf yang telah maju presentasi harap mengakut judul kemudian file dari word atau pdf yang telah dipresentasikan dan publikasi pdf pdf yang telah berhasil melakukan publikasi baik nasional maupun internasional disini model oral dan poster presentasi apabila pdf mengikuti kegiatan ilmiah presentasi baik di kegiatan nasional maupun internasional bagi pdf yang telah berhasil dan mendapatkan prestasi bisa mengakut bukti pada prestasi pdf disini adalah kegiatan pdf yang aktif melakukan kegiatan di luar pendidikan di luar ilmiah artinya mengikuti kegiatan kepanitiaan pkb kegiatan kesenian kegiatan olahraga kue senam dan lain-lain bisa klik di kegiatan dan mengirim di foto kegiatan kemudian ada 360 degree ini adalah penilaian untuk menilai secara subyektif satu pbds yang dinilai oleh orang sekitarnya ada 36 degree orang sekitarnya bisa sama pbds bisa pbds senior pbds juniornya kemudian staff kemudian pendik perawat pegawai rumah sakit yang lain atau mungkin bisa pasien atau keluarga yang menilai dari pbds kemudian kepuasan pbds bisa menilai terhadap kepuasan dari departemen maupun proti untuk menilai dan ini sebagai masukan untuk kebaikan ke depan sebenarnya saran dan masukan ini bisa dilakukan kapanpun untuk memberikan masukan di sini pbds bisa melakukan pengeditan untuk profil apabila ada perlu revisi tinggal klik di edit profil itu bisa mengganti mungkin tidak mengganti saya lihat di sini mengganti mungkin nama artinya mungkin alamat email ya update.com ataukah mengganti password mengganti password itu saja password yang baru diisikan setelah anda mengisi password yang lama kemudian jangan lupa untuk update password di sini ada data lengkapi identitas anda yang pertama kali menggunakan silahkan melakukan pengisian identitas nama tanggal lahir kemudian jenis kelamin usia dan banyak beberapa entry yang lain termasuk nomor WA yang aktif dalam artinya masalah S1 kemudian tahun lulus dokter menjadi dokter umum kemudian periode masuk menjadi WPDS tahun kapan alamat rumah aslinya di mana tinggalnya negaranya di mana di luar negeri kemudian alamat tinggal di Surabaya kemudian status kepegawian institusi pengusul tempat kembali setelah pekerjaan silahkan untuk mengupload kutu di sini kemudian setelah data terisi langkah silahkan submit kemudian setelah profil sudah dilengkapi kita masukkan student area student area ini untuk icon dari page PPDS yang isinya juga sama dengan 14 list yang ada pada tampilan awal my icon tadi di sini PPDS akan diarahkan untuk mengisi icon-icon dari 14 entry yang itu adalah bagian dari rutinitas kegiatan selama PPDS menjalani proses pendidikan di Kodi Pemiliki dan Ilmu Kedokteran dengan respirasi student icon juga bisa diklik pada area sini apakah ada area ujung sini dan kita bisa melihat student area kita bisa lihat di sini di sini ada student area waktu kita klik jika akan tampil seperti ini student area kita silang kita lihat tampilan seperti ini di sini entry yang sama rotasi tadi untuk entry pasien diakosis dan jatuh rumah sakit absensi ilmiah ini absensi MR namun bisa juga mengandalkan pergiatan mengikuti diskusi just unit multidiscipline team kemudian MDR multidiscipline get case tumor code dan diskusi kasus yang lain dan absensi ilmiah mengandalkan pergiatan ilmiah baik di paru maupun di luar paru terus kemudian kita lihat di sini konsultasi ilmiah BPDES berkonsultasi dengan pemimpin terkait dengan jurnalnya mingguan DPR dan MR bisa di paru maupun di luar paru dan ini upload ilmiah kegiatan presentasi ilmi BPDES baik di paru maupun di luar paru kemudian ini kepuasan BPDES 360 dewi saran dan masukan dan kegiatan lain kemudian mengikuti oral atau poster dan publikasi BPDES dan presentasi BPDES ini diisi oleh masing-masing BPDES setiap melakukan aktivitas atau saat melakukan aktivitas meng-entry dan ini harus jujur terisi dengan rutin dan lengkap karena data tersebut sangat berguna untuk memantau perjalanan pendidikan Anda capaian pendidikan belajaran selama Anda studi di paru dan ini data akan di verifikasi jadi kalau ada data yang sifatnya palsu di-entrykan itu akan dapat ketahuan dengan mudah jadi jangan coba untuk meng-entry data palsu tidak menangani pasien tapi kemudian menangani pasien atau sebaliknya menangani pasien tapi lupa mencana saat ini masih diterapkan dua versi jadi tertulis di buku e-log bukanda dan untuk elektronik diisikan ke e-portfolio dan hasil data ini akan diantau dimonitor untuk dilakukan evaluasi monitor di kolom sini kita bisa melihat announcement dan ini adalah pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh pendidik atau pengelola koti untuk kita mengetahui ada pengumuman apa yang terbaru yang bisa di ketahui oleh PPDS misalkan seperti ini pengumuman masih ada satu tentang pengisian aplikasi e-portfolio tampilan bisa seperti ini apakah Anda bisa mengubah menjadi tampilan yang seperti ini tinggal menyesuaikan kita tinggal klik untuk judul dari pengisian kemudian kita lihat apa pengumuman yang disampaikan ya kita bisa bekerja disini aplikasi dipenuhi untuk pencatatan PPDS kemudian bisa juga dilihat pengumuman yang lain nanti akan ada pengumuman-pengumuman tambahan misalkan setiap bulan apakah jadwal kegiatan ilmiah ataukah jadwal DPJP juga bisa diisikan pada pengumuman ini ataukah jadwal ujian atau apa bisa akan diumumkan juga melalui ini jadi melalui komunikasi WIA ataukah media tertempel di departemen nanti bisa dilihat pada kolom pengumuman ini masing-masing kita kembali ke student area untuk kita bisa melihat satu per satu entry-an dari aplikasi ini coba kita lihat rotasi ya itu anda melakukan klik rotasi akan terbuka nah ini adalah entry entry-nya kita permuka dengan bentuk Google Form yang entry ke aplikasi website dan untuk masuk membutuhkan login ya disini di list form sama juga sampel di awal tadi bergeser ke link entry yang lain ini untuk stase rotasi ya rata-rata mengisi rotasi stase ini saat akan mengulai stase diisi saat akan mengulai stase setelah mendapatkan jadwal stase kemudian akan mulai stase silahkan meng-entrykan ya misalkan ini ya email misalkan nama ppdst yang siapa ya ini sudah ada tinggal pilih sekerja bila ada kesalahan penulisan nama dapat menghubungi saya atau menghubungi Mbak Oki untuk kita bantu revisi ya ataukah kalau belum ada ya di-entry saja dengan pilihan di sini adalah nama lain-lain nanti lainnya ya silahkan nanti diketikkan nama ppdst yang belum masuk di situ siapa ataukah ppdst tamu ini juga bisa mengetikkan di sini ya untuk semester saat ini semester berapa kita klik kemudian tahapnya tahap 1 tahap 2 tahap 3 tanggal nilai stase kapan di-entry kan bisa pilih kemudian tanggal akhir stase ya perkiraan tanggal akhir stase 1 bulan ataukah 2 bulan diisi setelah itu tahap berapa ya nah lokasi stasenya dimana ya anda bisa isikan apabila dari pilihan ini tidak ditemukan stase yang dimasuk ya kalau 2 ataukah politidi ataukah yang lain kalau tidak ada ya silahkan isi di lokasi lainnya kemudian anda bisa diketikan di sini seperti itu setelah selesai anda tinggal sambil ya sudah selesai itu di lokasi setelah bulan kemudian saat anda stase misalkan berbeda di stase di column 1 kemudian akan memberikan pelayanan kepada pasien ya silahkan entry pasien ataukah memberikan pelayanan di poli paru ini juga bisa dientrikan ya entry pasien diagnosis dan tindakan ya ini setiap pasien diantrikan dengan 1 pelayan 1 pasien ya diantrikan 1 pasien sama hanya dengan anda waktu mengisikan pada e-logbook pada logbook anda ya tertulis silahkan anda ketikkan alamat email untuk verifikasi login anda dengan alamat email gitu jadi kemudian nama PDS siapa yang mengisikan ya mungkin ada nama PDS yang sudah lulus dan per-entry ya tidak ada masalah nanti kita bantu hapus bagi yang belum silahkan sementara pilih di lain-lain dan kemudian anda ketikan nama bila ada sudah ada ya silahkan tinggal pilih misalkan ini dokter Wendy ini sih kemudian nama PDS lainnya dikosong saya semesternya saat ini berapa semesternya kemudian tahapnya tahap apa kemudian next ya nah selanjutnya adalah tanggal perawatan kepada pasien tanggal awalnya merawat pasien itu kapan ini bisa juga pada pasien yang di IGD ya lokasi perawatannya dimana bisa di palem bisa di IGD bisa di poli itu bisa atau di ruang lain di stase di luar paru bisa di dalam bisa di jantung bisa ICU dan lainnya ya bila ada lokasi lawatnya yang lain tidak ada ya ketik lainnya ketik disini identitas nama pasien jangan diketik nama pasien nomor lainnya lainnya untuk verifikasi juga usianya berapa kemudian jenis kelaminnya pasiennya apa ya tidak perlu mengentrikan keluhan pasien apa tinggal anda pilih sesuai dengan pilihan yang ada ya tinggal anda jawab apakah keluhannya berbedara sesat batuk ataukah yang lainnya kemudian anda tuliskan tiap lengkap pasien ini apa ya misalkan tipi paru dengan mnemonit dengan ekusi dengan kesedaran menurun dengan lipualbumin dengan diabetes sesuai dengan yang anda tulis pada status apapun medis ya kemudian jenis pasien penyakitnya yang anda sudah tulis ini apakah terkait parenkit saluran nafas pleura lainnya ada anda tulis ya yang anda anda isikan ya harus diisi harus diisi harus diisi harus diisi untuk mengetahui pengetahuan anda next oke nah ini misalkan belum harus diisi karena ini dengan dengan ckd misalkan ckd 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 kalau iya yang mana apa kalau tb dengan pneumonia pnemoni kemudian tb paru sensitif obat oke dibilih dua ini ya next ada penyakit problem suara nafas ada tidak ada next lanjut terus kemudian apakah ada problem pleura kalau ada efusif pleura ya dibilih kalau ada penemotorat ya dibilih next kemudian ada problem lainnya ya kakak nafas terus kemudian tadi ada dengan gangguan pinjal ya penyakit paru dengan kelainan pinjal ya dan ini ada kodenya 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 adalah kode pencapaian untuk pencapaian pembelajaran bagi anda ya kemudian misalkan ada penyakit lainnya tadi ada hipo hal lain terus kemudian hipo hal lain yang anda isi ya apakah ada tindakan selama anda lapas ini apakah anda melakukan tindakan fungsi atau brotoscopy atau KUSB atau Alvaro anda bisa lakukan ya atau tidak anda melakukan ya kalau tidak ya tidak tidak ada tindakan misalnya seperti itu ya dari tindakan yang dimaksud ya kalau ada ya misalkan ya kemudian kita pilih next nah kita lihat apakah tindakan tersebut ya dilakukan secara anda sebagai pengamat ya anda merawat sebagai pengamat ataukah di bawah bimbingan ya ada esensi ataukah anda sudah mandiri ya ataukah anda di bawah bimbingan ya memberikan tindakan di bawah bimbingan ya terus kemudian apakah klien itu anda juga membimbing ya membimbing kepada PPDS Junior ya tidak mungkin membimbing tidak mandiri kemudian mungkin pimpinan terhadap PPDS Junior atau dan senior ini juga senior ini mungkin dengan diskusi ya kalau misalkan ini adalah tipe pimpinan ya mungkin apakah membimbing juga kepada mahasiswa bisa S1 atau DM bisa ya mungkin adalah tindakan mitologi anda bisa pilih apa melakukan misalkan BPA kemudian membaiki hasil biakan biak kultur ya ataukah yang lain menurut saya BCM misalkan ada hasil gene expert ya oke dan imunologi apa melakukan tindakan pemisaan uji kulit atau bite ya kalau ada palparu jenis uji apa yang dilakukan spirometri menginterprekasi hasil uji bronkodilator provokasi bronkodilator atau yang lain atau 6 menit berlaku pelajaran fotorolsen CT scan USK bronkoskopi fisiologis mungkin anda melakukan tindakan kepada pasien ini juga dientrikan pada BDS yang stasi di OK jadi memberikan pelayanan kepada pasien yang di OK mungkin tidak melayani merawat pasien di ruangan tapi melakukan tindakan di OK ada mukdul dan dilakukan tindakan ya tinggal di cawan kemudian bronkoskopi patologis kalau melakukan tindakan kemudian tindakan pleura bila ada misalkan biopsi pleura fungsi pleura tindakan salur nafas misalkan ada terapi inhalasi ya penegulisasi apakah tindakan yang lain oksigen terapi oksigen ya kemudian apakah termasuk kelompok perawatan di Lawatina gawat darurat poliklinis atau di ICU ya kemudian apakah ada manajemen pasien manajemen pasien termasuk kelompok yang pasien asma di poli di PBOK di BRO MOTD pasien infeksi paru di Lawat Jalan apakah termasuk ongkologi di Lawat Jalan melakukan ternyata bidang paru terja di PBOK atau sekedar medial aja ataukah tidak termasuk apakah jika termasuk pasien kanker paru intrapi atau radioterapi ya bila ada ya dikosongkan oke kalau sudah selesai karena sesuai keluhan next ya kemudian di pilih siapa nama DPCB ya yang anda rawat pasiennya atau kalau anda ada yang nama setelah lain kalau sudah silahkan dilakukan satu oke apabila anda jaga ataukah pagi mengikuti MR kemudian anda bisa pilih absen MR sehingga balik menghadiri kegiatan MR baik di paru maupun di luar paru ya termasuk disini bukan hanya MR masjid unit kemudian MDT MDR dead case ataukah diskusi kasus yang sifatnya ada presentasi penanganan pasien ya sama seperti tadi anda dapatkan alamat email anda untuk double verifikasi kemudian nama PPDS yang menghadiri kegiatan tersebut kemudian semesternya kapan tahap saat ini entah anda untuk kegiatan menghadiri kegiatan MR dan lain-lain ini kemudian jenisnya apa only reposition MDR dead case atau ada yang lain anda bisa ketikkan disini harus dari sini kemudian jenis kasus yang didiskusikan apa penyakitnya apa kemudian apakah perwansalahan nafas penyakitnya kalau didiskusikan pastinya ada ada dua atau tiga dengan kasusnya yang ada beberapa satu kasus ada abses paru kasus selanjutnya ada etema paru kasus selanjutnya ada dengan penemoni PCP kemudian kasus selanjutnya dengan ada kasus asma aseservasi itu anda pilih jawab semuanya yang didiskusikan ini harus jujur dan hati-hati dalam memilih karena ini ada verifikasi kalau ada kesalahan dalam pengisian akan dilakukan crosscheck double crosscheck ini kalau ada kasus dengan pleura ini kasus yang lainnya lihat kalau sudah kita oke next oke ini jangan lupa diisi misalkan 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 contoh aja oke ini tanggal kegiatannya untuk menghadiri kegiatan misalkan morning report hadir morning report disusikan kasusnya tadi juga kita mengetahui itu belajar apa yang diselamat mengikuti MR ini juga sekaligus absensi kehadiran MR jadi yang ada absensi disini dan ini tidak boleh atau nanti akan kita mengetahui siapa PPDS yang tidak ada tapi absensi ini pelanggaran dan ini tidak boleh dilakukan next oke kemudian siapa sih yang hadir siapa yang hadir yang memimpin waktu MR itu berjalan siapa saja yang hadir misalkan dia ada berwink misalkan ini tinggal nanti kalau sudah selesai mungkin kalau sudah tidak oke setelah absensi MR kemudian apabila dan ini dilakukan absensi satu hari satu kali kalau mendiskusikan ada banyak kasus tinggal nanti pilih kasusnya berbeda dengan entry pasien satu pasien satu entrian kalau ini satu kali kegiatan misalkan ada beberapa kasus tetap satu entrian saja untuk kegiatan absensi MR seperti itu kita balik ke absensi ilmiah apabila setelah mengikuti absensi kegiatan MR ternyata siangnya ada kegiatan ilmiah jadi kita melakukan absensi ilmiah misalkan setelah MR ada jurnal reading misalkan seperti ini ya silahkan entrykan lagi email anda untuk berperifikasi namanya siapa kemudian semesternya berapa ini untuk mengataui keaktifan anda mengikuti presentasi ilmiah ya baik di paru maupun di luar paru misalkan ada jurnal reading apakah kegiatan kuliah ini kuliah juga dienterikan disini sebagai absensi kehadiran terus kemudian judul presentasi ilmiah diikuti apa misalkan jurnal reading contoh misalkan management of TB drug resistance in global misalkan misalkan global world misalkan misalkan seperti ini kemudian nama kemudian kumadernya siapa misalkan staf misalkan BPDS yang presentasi misalnya dokter A kemudian lokasi presentasi di mana di tempat lain menghadiri kegiatan ilmiah di tempat lain meskipun stase tidak di paru tetap untuk kegiatan ilmiah BPDS diwajibkan untuk menghadiri kegiatan ilmiah untuk mendapatkan menambah pengetahuan kemudian siapa staf yang hadir jangan ada staf paru yang hadir silahkan dipilih disini apabila di luar paru pilihnya yang lainnya kemudian dipilih di pilih disini adalah nama staf yang lain kalau sudah silahkan dilakukan sakit kita sudah membahas sampai absensi ilmiah selanjutnya jadwal jaga apabila ada BPDS yang jadwal jaga di rumah sakit jadwal jaga di luar rutin stase silahkan mengentrikan setiap jaga mengentrikan ini sekaligus juga absensi untuk kehadiran jaga ini akan dilakukan proper verifikasi apakah benar-benar hadir atau tidak emailnya anda seperti apa siapa kemudian nama budesnya siapa kita akan diantri aja misalkan ini kemudian semesternya berapa misalkan ini oke tanggal jaganya kapan ya tanggal jaganya kapan diisi jangan mundur jaganya hari ini ya diisi hari ini lokasi jaga dimana misalkan di atau kalau kasih lain diisi di PCP nya siapa waktu anda jaga ya siapa misalkan dokter menang misalkan terus lokasi setelah jaga anda bisa rutin jaga dimana misalkan ya di poliparu setelah jaga poliparu durasi stase jaga pagi stase paginya jaga rumah stase pagi berapa jam anda pilih anda jaga di suatu hari itu tidak pulang stase di rumah sakit jaga malam anda itu berapa jam anda pilih ya misalkan mungkin jumlah pasien yang ditangani saat jaga yang di luar rutin pagi ini saat jaga saja apakah ada 1-3 atau apanya misalkan anda menurutkan pasien 4-10 pasien yang ditangani selama jaga apakah tidak sempat atau tidak sempat tidur di entry saja saat jaga ini bisa di entry setelah anda menjalani kita jaga pastinya anda jaga anda bisa entry kalau tidak sempat tidak sempat terus kemudian tim jaganya siapa apakah sendirian bersama BDS paru atau bersama satu BDS tamu bisa satu BDS paru yang ditangani chiefnya atau juniornya atau kandungnya bisa diisi seperti itu atau ada BDS tamu yang mana-mana ODN tidak masuk disini untuk BDS bersama satu BDS tamu paru dan tinggal tidak akan sakit begitu ya masuk ke konsul ilmiah ya BDS yang menjalani pendidikan di paru akan memiliki kewajiban untuk membuat ilmiah baik BK jurnal case report kemudian termasuk proposal dan hasil ilmiah ya ini adalah pengisi kegiatan konsultasi ya tugas ilmiah kepada yang melakukan konsultasi kepada ada staff misalnya dok yang konsultasi mengirimkan hasil jurnal atau pilihan jurnal ke email dokter ataukah mengirimkan konsultasi ya silahkan diandalkan disini ya alamat emailnya apa kemudian semesternya saat ini berapa ya jenis ilmiahnya apa ya jenis ilmiahnya apa apakah jurnal apakah jurnal reading yang lain di luar yang ada tertampil disini mungkin di luar paru ya TK ya apakah laporan kasus text reading karya akhir ya proposal maupun hasil penelitian misalkan jurnal reading 5 ya jurnal reading untuk tulis disini dikasih ilmiahnya misalkan jurnal reading ini ditulis untuk jurnal reading 5 paru misalkan jurnal reading misalkan ditulis management of silico tuberculosis misalkan seperti itu ya update misalkan konsultasi dengan penghinding ya ini sudah konsultasi keberapa pertama atau kedua atau ketiga kebetulan konsultasinya kapan ya untuk kegiatan konsultasinya apa ya misalkan mengirimkan judul dan pdf pdf naskah kepada pemimpin itu pemimpinnya siapa misalkan pemimpinnya Raja Peraryani siapkan disubmit oke setelah selesai kita masuk ke publikasi publikasi pdf ini dilakukan apabila pdf sudah melakukan presentasi dan bisa mengupload kegiatan publikasi pdf nya upload sebelum disini pdf minta untuk si email nama nilainya berapa kemudian pdf bisa paru dan luar paru pemimpinnya siapa tinggal nanti pilih dan tanggal presentasi yang sudah dilakukan ya kemudian judul presentasinya apa di ketik sini kemudian apakah termasuk jenis yang mana jenis similarity atau apa kemudian disini dipilih topiknya apa ya mas mahu buka slip dan lain-lain ya atau lain-lain disini silakan upload untuk word dan pdf nya atau slide presentasinya ini harus disiapkan dulu sebelum upload kalau sudah silakan sublet ini untuk entry tentang upload ini ya kemudian publikasi pbds ini apabila ada pbds yang melakukan publikasi baik case report literature review maupun hasil penelitian ya dimanapun publikasi di nasional maupun di internasional nama email nya tetap dilakukan di entry untuk publikasi nama pbds nya siapa kemudian nama pedis lain apabila tidak tertera semesta saat ini berapa tahapnya berapa kemudian jenis publikasinya apakah skopus internasional no skopus sinta atau nasional no sinta ini bisa dipilih bisa jadi jurnal respirasi ya mas kan sinta jenis publikasinya apa apakah original literature review atau case report case report judul publikasinya case of misalkan rare case of malignan mesotelioma misalkan kemudian nama jurnal jurnal respirasi tahunnya berapa 2022 misalkan volume nya volume berapa 8 nomor isu nya berapa 3 namanya berapa halaman pdf nya terbuat misalkan 89-100 tinggal dikirim url nya url untuk kita bisa mengatakan file tersebut jadi tidak perlu mengatakan dikirim url nya kemudian topiknya terkait apa apakah satu atau dua yang menjadi penulis dan tinggal sub oke setelah publikasi masuk ke oral dan poster disini maaf nanti akan saya perbaiki untuk oral dan poster kita masuk kita masuk dahulu ke prestasi pdfds untuk ini untuk prestasi pdfds silahkan upload ini butuh upload seperti hanya pada upload ini pdfds butuh bukti dengan sertifikat pencapaian apabila mendapatkan prestasi ini semester tahun mendapatkan prestasi jenisnya apa apakah kegiatan oral prestasi poster kegiatan seni awal raga atau mungkin regional prestasi dapat misalnya juara satu apa yang nama kegiatannya apa ditulis apakah misalkan konas pdpi tahun 2022 silahkan upload bukti di sertifikatnya anda scan dulu atau foto dan upload bukti oke kita kembali ke kegiatan kegiatan ini juga perlu mengisi upload yang upload jadi perlu entry di data ini nama email nama pdps semester kemudian tanggal kegiatan sisi kita apa yang kegiatan panitia kegiatan ilmiah kemudian mungkin pengabdian masyarakat bisa juga kegiatan olahraga nama kegiatan nama kegiatan jenis misalkan panitia kegiatan pkb paru panitia misalkan panitia ilmiah seksi ilmiah namastah yang membersamai dalam kepanitiaan tersebut siapa atau nama koordinator staf pdpd siapa kemudian upload foto kegiatan misalkan huwes bersama dengan dokter anang dengan dokter putih atau dokter berlin itu nanti upload silahkan upload foto kegiatan tidak harus foto bersama dengan staf tapi foto waktu mengikuti kegiatan jadi kalau ada foto staf tidak masalah lebih baik ditampilkan upload silahkan oke lanjut ke 360 dekri ini tanggal penilaian kita akan kita atur untuk pembagian 360 dekri siapa yang menilai siapa siapa dinilai oleh siapa misalkan nanti ada pembagian dibentukan si A dinilai oleh si B si A dinilai oleh si Z si A dinilai oleh staf A si A dinilai oleh tmd itu nanti kita akan lakukan pembagian ini adalah formnya tanggal penilainya kapan terus kemudian nama huwes yang dinilai dinilai siapa kemudian huwes tersebut rotasinya dimana dinilai kemudian tahapnya berapa penilainya siapa BPDS staff tentik atau pasien atau keluarga kita fokus misalkan BPDS yang mengentri BPDS atau staff yang mengentri nah ini ada entrian pilihannya nama anda siapa ini akan dilakukan verifikasi jangan mengentrikan teman anda tapi mengentri diri sendiri yang mengentri diri saya diri anda sendiri nilai temannya yang di nama depan misalkan yang memberikan penilaian adalah yang memberikan penilaian adalah ini menilai BDS yang namanya di awal bagaimana etika profesional ini untuk BDS kemudian bagaimana mengkomunikas bagaimana kerjasama ini kemudian bagaimana terkait dengan keselamatan maset ini kemudian sudah selesai silahkan next kemudian dipastikan sebuah pernyataan dua pernyataan saya menyatakan pemilihan yang saya lakukan adalah yang apa sebenarnya tinggal di pilih yes kemudian klik submit oke masuk kepuasan BDS untuk kepuasan BDS ini periode pengisian yang akan kita sepakati adalah setahun dua kali di bulan Maret dan September tahun berapa pengisiannya semester saat ini berapa yang mengisi kepuasan tersebut kita tidak minta nama tapi semester berapa dan tahapnya berapa untuk mengetahui per tahap per semester terkait dengan kepuasan mahasiswa nah disini ada pilihan terhadap prosen staff politik karena entrynya tidak perlu nama jadi silahkan dengan kejujuran untuk memberikan penilaian sesuai dengan yang Anda dapatkan jadi tidak perlu khawatir tidak perlu sedang jawablah dengan jujur kalau memang sangat baik silahkan sangat baik atau sangat baik atau kurang Anda nilai dan next ini poin selanjutnya tentang tenaga kependidikan kemudian Anda nilai ini pengelola program studi yaitu KPS SPS Pakor dan KPM ketua dan sekretaris departement ini Anda entrykan dalam pengelola program next kemudian bagaimana tentang sarana dan perasarana pendidikan silahkan anda entrykan apabila dalam pertanyaan di atas masih kurang Anda bisa tambahkan ketik secara manual saran dan masukan terkait dengan sarana next ini harus diisi setiap kolomnya harus diisi jadi tidak boleh kosong silahkan anda isi dampak pilihan yang Anda bisa pilih sesuai dengan jawapan anda next oke tentang harapan anda harapan anda bagaimana terhadap pin dalam pendidikan pin bersemur wali dan lain-lain sistem yang berjalan silahkan dinilai dan sifatnya mandatory yang bisa anda entry ini akan kita nilai untuk improve perkaikan pembelajaran termasuk juga ini adalah data agreditasi kita bisa melakukan pemantauan terhadap program pendidikan banyak datanya kalau sangat bagus kita diisi dengan baik memperbaiki proses pendidikan cek lagi ada yang belum terisi silahkan anda jika dapat memberikan penilaian semakin nilainya semakin lima maka semakin baik silahkan anda nilai kalau satu kurang kalau tinggi nilainya semakin baik silahkan anda belikan penilaian untuk guru-guru anda kemudian untuk divisi anda jika bisa memberikan penilaian ini bukan untuk menjelekan tapi untuk memperbaiki pinerja kita bersama bisa anda pilih dari mana dan kalau selesai silahkan sublet selanjutnya terkait dengan saran dan masukan ini bisa anda entry kapanpun bila ada saran dan masukan yang anda perlu entrykan disini adalah tanggal nama boleh diisi atau dikosongkan semester saat ini berapa tahapnya tujuannya kepada siapa saran tersebut disini ada kepada pilihan disini silahkan pilih lain tulis selanjutnya selanjutnya masukan yang pasti bisa anda ketik saran dan masukan anda silahkan sublet seperti itu untuk list form data entryan dari pts nanti untuk orang dan proses akan seperti itu apabila anda sudah selesai anda bisa logout untuk luar atau kalau ini adalah tidak perlu logout tanpa salah terima kasih semoga bermanfaat di kolom ini ada penilaian yang tidak terlihat oleh student area tidak terlihat dan itu di penilaian ini juga ada lembar penilaian yang itu hanya bisa tidak boleh staff untuk menilai anda jadi sekedar ketahui bukan hanya entry ini saja yang anda lakukan untuk kita mengantau perjalanan pendidikan anda tapi ada juga penilaian secara sumatif maupun formatif untuk menilai proses pendidikan oke mungkin itu saja dari saya ini rekaman nanti akan bisa diulang lagi untuk proses pembelajaran datang sekedar assalamualaikum warahmatullahi baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-